Mainan 30 ribuan, bentuknya astronot, susunan baling-balingnya juga aneh banget ini, tapi bisa terbang layaknya seperti mainan helikopter pada umumnya. Terbangnya cukup stabil seperti drone, cocok banget buat anak-anak, harganya murah meriah dan pastinya mudah banget diterbangkan. Kira-kira wajib punya nggak nih? Tonton video lengkapnya. Oke, sebelumnya kita unboxing dulu. Jadi ini dia, Induction Aircraft Spaceman. Jadi sebuah mainan jenis helikopter, sebenarnya mirip-mirip dengan helikopter yang 50 ribuan itu. Cuma di sini bentuknya lebih unik lagi, bentuknya, bentuk astronot. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Kita dapat dua buah baling-baling, buku panduan penggunaan, kabel casan, dan astronot yang imut dan gemesin ini. Bagian tampak belakangnya seperti ini, ada tombol on-off dan lubang untuk casannya. Cara pasang baling-balingnya juga gampang banget. Di sini ada tulisannya L di baling-balingnya, artinya L itu left-kiri. Jadi kita pasang di sebelah kiri seperti ini. Dan untuk yang bagian R atau right, kita pasang di bagian sebelah kanannya seperti ini. Tinggal kita tekan saja untuk masangnya. Jadi gampang banget, tanpa harus dibaut-baut. Oke, sudah terpasang. Susunan baling-balingnya agak aneh, nggak di atas bawah atau kanan kiri seperti drone. Ini agak miring-miring seperti ini, panjang sebelah juga. Dan agak goyang-goyang seperti ini, mungkin untuk unstabil otomatisnya atau stabilisernya ya. Jangan lupa untuk sebelum penggunaan, kalian cas dulu karena biasanya belum terisi baterainya. Oke, kita cas dulu. Kira-kira gimana nih? Bentuknya unik nggak? Dengan harga cuma Rp30.000an, kalian udah dapet mainan yang keren seperti ini. Tapi gimana terbangnya ya? Ayo, kita coba langsung. Terbangnya sih menurut saya cukup stabil sekali. Kalau masalah ketinggian, ini biasanya dia turun otomatis. Jadi ada sensornya di bawahnya. Tapi kalau semisal fly away atau ketinggian terbangnya, jangan panik. Karena ditetap otomatis akan turun sendiri. Intinya kalau main seperti ini, jangan panik saja. Jadi kalau hilang, jangan panik. Mending pasrah saja. Ya, namanya mainan murah Rp30.000an, cukuplah untuk hiburan anak-anak. Terbangnya sih lumayan stabil banget, mudah diterbangkan. Yang pasti anak-anak pasti seneng lah mainan seperti ini. Jadi cocok banget buat anak-anak. Buat kalian yang pengen coba beli juga, bisa langsung klik link di deskripsi atau di komen teratas. Sudah saya cantumkan link pembeliannya. Harganya aku pas beli harga Rp38.000an, jadi belum tahu nanti harganya bakal naik atau turun. Asik banget sih buat mainan bareng anak-anak. Oke, jadi gimana nih tanggapan kalian tentang mainan ini? Kira-kira recommended nggak buat kalian? Pastinya cocok banget nih buat kalian, karena harganya murah meriah banget. Nggak sampai Rp50.000an kalian sudah dapat mainan yang asik seperti ini. Oke, kira-kira selanjutnya kita review apa lagi ya? Mainan yang unik yang bisa terbang lagi. Yang pastinya ini harganya murah meriah lagi. Oke, sekian. Mungkin segini aja yang bisa saya review dengan mainan ini. Ya, intinya cuma mainan terbang yang ada sensor tangannya. Jadi di bawah kakinya ini ada sensornya. Jadi kalau kalian letakkan tangan di bawah kakinya, dia otomatis akan naik lagi. Jadi nggak ada remote-nya, tapi cukup asik sih. Aman banget buat anak karena ada pelindung baling-balingnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.